Balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer Oke jadi di video kali ini temen-temen Aku gak panjang lebar temen-temen Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal stack update dan juga nge-stack Ya pokoknya banyak lah yang nge-stack ya temen-temen Nah jadi temen-temen Pembahasan aku adalah kemarin itu Bukan kemarin sih, lebih tepatnya Dari temen-temen banyak yang komen bahwa Bang aku udah kopas bang ikutin cara lu tapi masih nge-stack bang Oke sebenernya aku udah bahas di video aku sebelumnya temen-temen ya 5 hari yang lalu yang videonya kayak gini Nah jadi temen-temen kalau kalian gak Kalau udah copy text aku Terus masih nge-stack, ngalamin nge-stack temen-temen Kalian coba pake VPN temen-temen ya Yang VPNnya ada di link yang di video aku yang udah aku screenshot tadi ya temen-temen ya Yang beberapa menit yang lalu Tapi kalau kalian mau butuh videonya Nanti aku kasih linknya ada di deskripsi aku temen-temen ya Jadi buat temen-temen Kalau untuk stack update temen-temen ya Ini ada 2 faktor temen-temen Stack update itu adalah IP kalian itu udah terdeteksi Atau udah terkena bannet ya temen-temen Jadi kalian gak bisa masuk ke situ lagi temen-temen Jadi Adalah mengatasi IP itu terbannet Itu kan Ya karena orang-orang kalian tau sendiri ya Tim kasino kalau udah di bann pasti pake VPN kan Ya sama Kalian juga harus pake VPN Ya biar apa Biar kalian bisa main game Growtopia lagi kembali temen-temen ya Nah Jadi temen-temen Kalau kalian punya Apa ya Genta ya Kalau gak salah ya Genta sudah menyediakan juga Waktu itu ya di Genta temen-temen Kalau di Genta itu ada namanya Enet proxy temen-temen ya Tapi kan sekarang Genta lagi gak update temen-temen Jadi gak bisa dipake cheat ini temen-temen ya Ini versi 2.2 Karena keamanannya juga Ya gak ada temen-temen ya Keamanan dari cheat ini juga menurun temen-temen Jadi gak bisa kita pake dan kita gak bisa jaminin keamanannya 100% aman ya Jadi Buat temen-temen Jangan pake dulu cheat Powerkui sama Genta nya ya Karena belum 100% pulih Atau belum 100% itu bisa dipake kembali temen-temen ya Karena aku udah Cinta banget sih sama Bang Genta ya Karena Bang Genta itu bikinnya Uh gitu Pokoknya perfect lah ya Pokoknya Eh dibikin kayak gini gitu ya Aku masih inget banget Jaman-jaman aku dulu pake ngebot gitu ya temen-temen ya Yang versi terbarunya Ini versi terbarunya ya temen-temen By the way ini versi terbaru Jadi buat kalian yang Pake gitu ya Ini pasti udah tau versi 2.2 ini temen-temen Yang terbaru Yaitu Versi yang terakhir kali sebelum dia nganggur Atau sebelum dia meninggalkan tempatnya temen-temen ya Nah jadi ini Banyak ya Kalian bisa klik-klik aja disini Mau pake apa kalkulator Ini sebenernya buat kalkulator ini juga Ribet juga ya Buat apa sebenernya Tapi Fungsinya sebenernya Kalkulator ini temen-temen Biar kalian gak pake yang ini temen-temen Nah Kan kalau mau buka kalkulator kan Harus buka disini dulu gitu kan Buka start gitu Baru buka kalkulatornya gitu Kalau Genta udah nyediain fitur yang namanya kalkulator Ini enak banget sih Enak 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 Ini Kalkulator yang gue suka banget ya Dia langsung ada X nya juga temen-temen Mantap lah Ya jadi Balik lagi ke topik kita temen-temen Jadi buat kalian yang mau Gak Apa yang mau VPN dari aku Kalian bisa cek aja di deskripsi aku yang di video yang beberapa menit yang lalu ya Ada di deskripsi deh ya Aku kasih carain di deskripsi Aku biasanya pake yang ini temen-temen ya Aku pake Ini nih Namanya Sob Enter VPN Clean Ya jadi Aku udah pake yang ini temen-temen Karena bagi aku disini VPNnya gratis Free Gak bayar Gak pake apa-apa temen-temen Tapi enak banget dipake temen-temen ya Gampang juga Cara penggunaannya Kalau misalnya Kalau bagi aku sih Gampang ya temen-temen Kalau misalnya mau unbanned device Atau ini bisa Jadi kalian tinggal klik ini aja ya Regedit Gitu ya Regedit Nah Kalau cara unbanned itu temen-temen Gampang banget ya kalian Regedit Terus ke user Nah terus ke Software Terus ke Miss Microsoft Nah ini Miss Microsoft Nanti terus ke Ini nih Kalau gak salah nih Nah ini Ceprot Terus Ya udah klik aja Nanti apa sini aja Yang ininya temen-temen ya Nih Apa matching buildnya Terus Kalian pindah lagi Pindah ke Curet user Kalau gak salah Nah ini nih Curet dosernya Kalian hapus aja Yang number-number ini Terus kalian ke Software lagi temen-temen Terus kalian ke Miss Microsoft Lagi temen-temen Nanti hapus aja Kode-kode yang ini Temen-temen Gampang kan Gampang Gak Gak susah coy Ya Kalau udah Terus Kalau udah Kalian hapus Nah ini Pastiin udah kosong ya Temen-temen Jadi VPNnya itu Kalian harus kosongin dulu Jadi kayak Tablenya itu Apa ya Aku bingung juga Mau jelasinnya gimana Tapi yaudahlah Karena kalian penasaran juga kan Jadi aku bakal Nah oke Jadi kan tampilan kita itu Awalnya kayak gini temen-temen Jadi kosong ya Di bawah kosong Di atas kosong juga temen-temen Jadi Tampilan awal Buka Soft Enter VPN ini Itu tuh Kayak gini temen-temen Tampilannya ya Jadi Aman tentram Jadi buat kalian Yang mau pake ya Mau pake ini Silahkan temen-temen Download linknya ada Di deskripsi aku Yang di video aku sebelumnya ya Oke Nah jadi Langkah pertama temen-temen Kalian harus add dulu VPN connectionnya Nanti bakal keluar MAC Nanti MACnya keluar Gitu Maxnya keluar Terus kalian klik ini aja VPN gate Nah nanti kalian tinggal pilih-pilih aja Mau yang mana Mau Jepang Rusia Mau apa Thailand Taiwan Atau apalah Itu banyak banget disitu Tinggal kalian pilih Pilih aja salah satunya Kalau udah Temen-temen baru buka GT-nya gitu ya Baru buka Growtopia-nya Kayak biasa aja Login kayak biasa Temen-temen Gak usah Panik Gak usah apa ya Temen-temen Tinggal login aja Kayak biasanya Temen-temen Kalau udah connect nih ya Misalnya nih Contoh nih Udah connect nih aku Nah ini udah connect ya Misalnya nih ya Ini misalnya ya temen-temen Ini misalnya udah connect nih Kalian udah pake VPN Kayak aku ya Ini connect nih Jangan di close ya temen-temen Aplikasinya Jangan kalian close ya Jangan kalian close ya Ini pastiin Aduh Ini pastiin Masih ada ya temen-temen Dan juga masih hidup Terus kalian connect aja Kayak biasa Connectin kayak biasa aja Temen-temen Nah connectin kayak biasa aja Nih Ini nge-stack update Bukan stack update sih Sebenernya itu stack login Nah Nah jadi Buat temen-temen Santai aja Kalem-kalem santu ya Temen-temen ya Nah ini Kalau udah kayak gini Tungguin aja temen-temen Biasanya butuh proses Beberapa menit Atau beberapa Ya beberapa menit lah ya Temen-temen ya Tungguin aja Sejur aku Kalau disini temen-temen Santai kalem Temen-temen ya Jadi aku selalu Stay tune terus Untuk Grotopia-nya Temen-temen nih Nah kalau udah kayak gini Temen-temen Dia nyangkut kan Ini kan Ini nyangkut nih Nah tinggal ke cancel Konokin lagi aja gitu Nah Ini nge-responding terus ya Temen-temen ya Nge-responding terus nih Aduh Nge-responding terus Nge-responding terus Nah kalian ngalamin Kayak gini kan Temen-temen ya Kalau kalian ngalamin Kayak gini temen-temen Sama kayak aku Ya itu caranya Temen-temen Pakai VPN Pakai VPN Nih gak connect lagi nih Gak connect lagi nih Nah tuh Udah Digitu-gituin aja Udah bisa masuk gitu Nah udah bisa masuk guys Tuh Kalau kalian mau ngapa-ngapain Bisa disini Tuh Udah Apalagi yang kalian mau Butuhkan lagi gitu Stack update itu Udah bisa diatasin Dengan cara itu aja Temen-temen Bang aku masih nge-stack update bang Coba di reset dulu Modemnya Kalau kalian Biasanya pake Modem Internet Indie Home Semacamnya Ya provider lah ya Istilahnya ya Dalam Dalam arti provider Ya kalian tinggal reset aja Modemnya gitu Bang aku udah restart Tapi masih kayak gitu bang Cari setiap reset Apa ya Reset modem itu temen-temen Ada IP-IPnya temen-temen Nah jadi Setiap kalian reset Ya setiap kalian reset tuh ya Itu bakal berubah-berubah IPnya Nah kalau kalian mau cari Tahu tentang IP provider Temen-temen Kalian bisa searching aja Di google temen-temen ya Ini aku bantu kalian Buat kalian cari tahu Temen-temen ya Jadi gampang Gampang-gampang lah temen-temen Gak usah Gak usah Susah-susah amat gitu ya Gampang lah ya Jadi buat temen-temen Itu gampang banget Oke temen-temen Sorry ya Tadi ada gangguan sedikit Jadi buat temen-temen nih Kalau misalnya Buat temen-temen Kalau misalnya Cari tahu tadi ya temen-temen Mau cari tahu Cara Mengetahui IP ya Temen-temen ya Nah cara Mengetahui IP ini IP provider nih Nah Nah ISP kita ya temen-temen nih Kalian bisa Lihat temen-temennya Baca-baca aja Di internet itu udah banyak banget Temen-temen tuh Cara cek ISP kita Nah tuh Ada mengetahui IP public Atau IP lokal Tuh Banyak kan Cara setting nih Ini banyak banget guys Tuh Kalian bisa Baca aja ya Mau baca yang mana gitu Temen-temen kalian tinggal pilih aja Mau yang mana Kalau kalian paling mau pusing ya Udah Gue gak tahu lagi Pokoknya intinya kayak gini aja sih Kurang lebih ya kayak gini lah Temen-temennya Kalau kalian mau cari-cari Ya Nah Atau kayak gini aja Temen-temen Cara mengatasi Like 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 Ya Like game online lah ya Game Game online Online di Provider Ini Ini kalian bisa juga Pake kayak cara ini Temen-temennya tuh Ini ada banyak caranya Temen-temen Ini setting mikrotik lah Kalau kalian pake mikrotik Kalau kalian ngerti mikrotik Itu bisa temen-temennya tuh Banyak banget kan Jadi Gampang-gampang susah lah ya Temen-temennya Kalian tinggal cari aja di internet Udah banyak banget kok videonya Oke Oke temen-temen Mungkin sampai disini aja dulu video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku Dari awal sampai akhir Nanti kita bakal lanjutin lagi Video-video aku berikutnya Oke See you the next time Kita di video berikutnya ya Dadah Di suatu dimensi lain Dadah Aku nak turun Kalau meloda Kiki 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 Kiki